Kita ke informasi yang pertama, seorang pelajar sekolah dasar di Ngawi dikabarkan hanyut di aliran Bengawan Madiun. Korban saat itu bersama teman-temannya bermain di pinggir Bengawan sambil menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Namun tiba-tiba korban terpeleset dan hanyut di aliran Bengawan Madiun. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD, SAR, Kepolisian dan juga warga sekitar mencari korban Ahmad Bintang Arvino, 11 tahun, warga desa Mangguharjo, Kejamatan Kabupaten Ngawi pada Rabu malam. Pelajar sekolah dasar itu hanyut di aliran Bengawan Madiun. Saat kejadian, korban bersama beberapa temannya sedang bermain di sekitar Bengawan saat sore hari. Menurut informasi, beberapa hari terakhir berdasar keterangan warga sekitar, korban memang sering bermain di lokasi tersebut. Kuat dugaan korban terpeleset hingga terjatuh di aliran Bengawan Madiun. Sebenarnya beberapa temannya juga sempat mencoba membantu untuk menyelamatkan korban. Namun ketika mencari bambu untuk menarik korban, korban sudah terlanjur hanyut dan tenggelam. Tadi ada rame-rame, terus ada yang keluarganya itu cari di mana-mana sih, ada di temannya, terus akhirnya itu ceritanya di sini gitu. Di deket sungai ini ya? Iya, di deket sungai. Terus bekasnya juga ada. Ada berapa orang Pak tadi Pak? Kurang tahu ya, anak-anaknya kurang tahu. Anak berapa, nggak tahu. Terus sampai saat ini Pak? Belum ditemukan. Upaya pencarian dilakukan warga juga Pak? Ini timsor nyari, datang tapi belum turun. Dan ini tadi kan masih simpang siur, kita belum tahu kepastiannya gimana-gimana. Tapi dengan adanya kita bisa mendapatkan berita dari teman-temannya. Karena si korban si Bino ini ada lima itu, ada salah satu anak akhirnya menceritakan bahwa si Bino ini kepleset. Kepleset dan yang teman-teman lainnya itu sebenarnya mau nolong. Tapi belum sampai dia nolong karena anak kecil, jadi dia juga takut juga dia sudah punya pikiran yang bagus. Dia mau mencari kayu untuk menarik dia setelah dia mendapatkan, tapi si Bino-nya sudah tidak ada. Sudah keburu hanyut. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, SAR, Kepolisian, dan Warga akan melakukan pencarian dimulai titik pertama korban hanyut hingga beberapa jarak yang telah ditentukan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.